Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya mengupdate ya Sesuai dengan banyaknya permintaan yang masuk Untuk mengupdate HG680FJ Menggunakan OpenWRT23.05.0 Rilis kandidat 3 Nah sama seperti sebelum-sebelumnya Di OpenWRT RRSTB itu Yang terbaru ya Semua modenya kelasual teman-teman Nah versinya juga sama Saya samakan 230823 ya Nah disini kita menggunakan kernel 5.9.16 plipi Dimana kernel ini lumayan stabil untuk berjalan di HG680FJ Nah tentunya di HG680FJ itu status wifi internal adalah off ya teman-teman Dan ini saya sudah gunakan beberapa lama dan lumayan tidak ada kendala teman-teman Kemudian masalah temperatur Memang STB saya ini masih original ya Original Tidak ada bolong-bolongan di case-nya Kemudian juga tidak menggunakan fan atau kipas angin teman-teman Dan untuk TKP saya lumayan panas Jam-jam segini ya jam 9.20 Nah baik kita cek-cek dulu seperti biasa sebelum saya upload ya teman-teman Dan kita lihat di bagian overview disini ada port status Untuk menyesuaikan port status dengan interface yang teman-teman gunakan Silakan di setting sendiri mengikuti tutorial di Indonesian Tech Channel yang sudah pernah saya upload ya Jadi disana ada cara untuk menambahkan mengedit port status ya Karena defaultnya itu adalah eth0 dan hanya satu teman-teman Nah silakan tambahin sesuai dengan interface yang teman-teman gunakan Disini saya punya klien lumayan ya Lebih dari 10 dan berjalan dengan lancar disini teman-teman Nah kita cek dulu di bagian routing Tidak ada masalah seperti ini Kemudian di bagian firewall tentunya karena OpenWRT23 Itu sudah menggunakan firewall 4 Dan kita cek di bagian system lock Seperti ini system locknya ya Kemudian di bagian kernel lock juga aman ya teman-teman Nah kita lanjut ke bagian proses Nah di bagian proses ini juga semua terlihat tidak ada masalah Nah tetap saya sertakan release RAM untuk clear case internal OpenWRT-nya Nah kemudian net monitor tentunya berasa wajib ya Ada di OpenWRT yang kita gunakan Untuk interface-nya sendiri silakan teman-teman sesuaikan Dan itu ngeditnya di folder www dengan nama file netdata.html Silakan teman-teman konfigurasi disana Untuk mencocokkan dengan interface yang teman-teman gunakan Nah kemudian mobile service Nah berhubung karena disini saya menggunakan modem rakitan Maka mobile service menu disini itu terisi teman-teman Ini adalah bawaan dari modem manager ya Jadi awalnya itu saya tidak sengaja Dan saya juga sempat bingung melihat kok tiba-tiba ada mobile service di menu status Ternyata ini include dengan modem manager terbaru Nah jadi seperti itu ya teman-teman Kita lanjut ke bagian sistem Saya sarankan kepada teman-teman jangan lupa untuk mengedit bagian timezone Sesuaikan dengan TKP masing-masing untuk sinkronisasi jam ya Seperti itu teman-teman Nah untuk bagian administration tidak ada masalah Ini adalah tempat untuk mengganti password login luci Nah kita cek di bagian software Kemudian installer update disini sudah tidak muncul lagi IPK untuk di update ya Karena semua sudah menggunakan yang terupdate teman-teman Baik kita lanjut di bagian startup Ini kok tidak ada delay ya pada saat kita open startup teman-teman Sangat cepat smooth Nah disini ada beberapa yang saya disable Dan teman-teman bisa mengikutinya ya Karena yang defaultnya itu belum ter-disable Teman-teman bisa mengikuti Disini yang saya disable adalah password server Karena yang saya gunakan hanyalah passwordnya teman-teman Kemudian LED internal yang bawaan openware itu juga disable Karena LED indikator internet itu sudah saya includekan juga secara manual Kemudian USB Max-D Itu adalah modul untuk tethering dari iPhone Jadi teman-teman yang menggunakan iPhone sebagai tethering Wajib enable ya Jangan disable Kemudian arm logicnya saya tidak jalankan Karena juga tidak bisa digunakan untuk menginstall ke internal ya Hanya bisa digunakan untuk mengganti kernel Sedangkan HG680FJ itu juga kernelnya tidak sembarangan teman-teman Harus kernel khusus ya Nah disini PHP 8FPM juga saya disable Dan kemudian WPAD Saya disable sebab WPAD ini adalah Untuk wireless teman-teman Wireless WP internal ya Disini tidak aktif Maka disini saya non-aktifkan untuk WPADnya Nah cukup seperti itu saja teman-teman Di bagian lokal startup itu hanya ada script untuk sinkronisasi jam Dan juga untuk menjalankan internet led indikator di HG680FJ ini Nah oke kita lanjut lagi ke schedule task Sama seperti biasa ada ya FreeSH dan PINStatYSH Yang FreeSH itu clear RAM KC internal Berjalan otomatis setiap 1 jam Sedangkan PINStatYSH Itu untuk mengupdate informasi di net monitor Dan berjalan tiap 5 menit teman-teman Nah disini kenapa ada yang baru Light Watchdog Itu karena saya mengaktifkan Apa ya Saya mengaktifkan connection monitor Makanya disini ada Tambahan ya untuk schedule tasknya Namun jika tidak diaktifkan Maka disini juga tidak akan ada tambahan Seperti itu teman-teman Nah kita lanjut ke disk manager Juga masih tetap saya sertakan disini Dan aman tentunya File manager Juga aman teman-teman No problem disini Kemudian kita cek lagi Di bagian mount point Nah untuk mount point Tidak ada masalah Seperti biasa saya ingatkan lagi Anonymous mount harus dicentang Dan auto mount file system juga dicentang Jika ingin menggunakan hard disk external Dan ingin di mount secara otomatis Seperti itu teman-teman Oke kita lanjut ke Amlogic Service Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Itu bahwa saya seengaja disable runningnya ya Namun disini masih bisa kita gunakan Terutama di bagian CPU setting Disini memang saya sudah mentokin ya Di 1.8 GHz teman-teman Untuk HG680 FC ini Oke kita lanjut Di bagian shutdown Reboot semua aman Nah untuk modem sendiri AT message Berhubung karena memang saya sudah gunakan Sebagai rotor utama Maka disini Sedang berjalan ya Oke kita bisa cek Semua aman Connection juga Aman teman-teman disini Kemudian modem info juga Aman membaca ya Disini Oh sorry Itu telat ya pembacaannya Tidak masalah Oke kita lanjut Connection monitor Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa sengaja saya jalankan Untuk Mengantisipasi Terputusnya koneksi Nah teman-teman bisa lihat disini Bahwa Sudah beberapa kali Kehilangan koneksi ya Di modem Yang saya gunakan ini Kita bisa clear locknya disini Untuk memperbarui Informasi yang nanti Akan muncul di berikutnya Nah konfigurasinya sendiri Seperti ini ya teman-teman Namun jika tidak menggunakan Modem rakitan itu Tentunya tidak akan bisa Melakukan restart modem Nah baik Kita lanjut Ke bagian surface Disini ada paswal Karena memang saya menggunakan Paswal ya Untuk internetan Pada saat ini teman-teman Di bagian watch locknya Seperti ini Semua aman Sudah diterjemahkan Ke bahasa Inggris Oke dan Sebagaimana kita ketahui Bahwa Yang saya rasakan Paswal itu Speednya Lebih Cenderung lebih bagus Ketimbang open class Namun Fasilitasnya sih Open class memang top Karena Open class itu Fasilitasnya banyak Dan opsional tentunya Sedangkan di paswal Tidak terlalu banyak Opsional teman-teman Namun Kelebihannya ya Dikoneksi Karena Tidak terlalu banyaknya Campur tangan Skrip-skrip lain Maka disini Semata-mata hanya untuk Internetan dan Makanya Koneksi bisa Lancar Oke kita cek speed dulu Pada saat Menggunakan Paswal Nah ini nih Sepertinya jaringan Di TKP saya lagi Memang ada masalah Sehingga tadi Koneksian monitornya Beberapa kali Mengulangi Koneksi Teman-teman Oke sudah Bisa loading Kita cek dulu Apakah memang Lagi bermasalah ya Di TKP saya Sepertinya seperti Seperti inilah Teman-teman Ada sedikit Kendala Sepertinya Selamat menikmati Nah kita lihat lumayan ya teman-teman Di jam padat seperti ini masih bisa dapat segitu Meskipun koneksi tidak stabil sekarang di TKP saya Nah baik kita lanjut ke bagian open class Nah disini open class nya sudah menggunakan open class versi 0.45.141 beta ya teman-teman Kemudian untuk plugin setting kita cek dulu apakah semua sudah terupdate di bagian version update Kita tunggu sampai loading collecting data semua sudah terbaru teman-teman Tidak ada masalah ya Nah baik Kita lanjut base64D code encode tetap saya sertakan disini Begitu juga dengan 0 tier Nah 0 tier nya itu ada yang tambahan baru disini Ini ada tab menu advanced option teman-teman Jadi ini fungsinya untuk mengkonfigurasi ya Mengkonfigurasi misalkan local configuration nya kita ingin pindah Path nya bisa Kemudian configuration folder nya juga bisa kita ubah path nya teman-teman Nah seperti itu ya Oke kita lanjut di bagian terminal seperti ini tentunya Selanjutnya network interface nya Tidak ada masalah ya teman-teman device global network connection Kemudian di bagian routing aman Di HCPN DNS juga aman ya Sudah saya includekan disini DNS forwarding menggunakan DNS Google Oke lanjut ke diagnostik aman semua Sepertinya sudah aman untuk saya bagikan ya ke teman-teman Port forward Traffic rules NAT rules IP set Your device run firewall Nah baik saya rasa ini aman teman-teman Untuk bisa saya share kepada teman-teman semua yang sudah Meminta-minta ya Dibaik di chat maupun di komentar-komentar Saya rasa cukup sampai disini penjelasannya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Dan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax